Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Di podcastnya Aris Pahunita Di konten perspektif Kali ini kita Kedatangan Temen yang Subhanallah walhamdulillah Jadi Kita nih hari ini Mau bahas tentang suatu hal Yang berkaitan dengan Nikab Alhamdulillah udah ada temen juga Disini yang mau Berbagi ilmunya karena kita Sebenernya bukan orang yang Ilmunya sudah tinggi banget Tapi setidaknya ada suatu hal Yang bisa dibagikan Untuk temen-temen Jadi referensi juga Yang gak tau mungkin berkaitan dengan tema ini Oke Segitu aja intermezzo nya Sekarang kita langsung Perkenalan dulu ya teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Aku Halima Umurku langsungnya ya Umurku 19 tahun Dan aku Belum nikah Promosi Promosi Iya lah Ada akun IG nya Ya aku digaku Halima Underscore AR06 Ya itu dia temen-temen Bisa langsung di cek ya Oke teh halima Teh halima kan Orang yang basicnya For your information Teh halima ini basicnya pesantren ya Tapi juga pernah formal kan Sekolah formal Sekolah formal sampai SMK aja Sampai jenjang SMK Oke Pertama Yang saya tahu nih Yopte halima kan Sekarang sudah istiqomah Alhamdulillah Memakai shadar Ya Nah Kira-kira Tahun berapa nih Pertama pakai shadar Aku mulai tahun 2016 Dari 2016 Itu belum langsung istiqomah ya Masih buka pasang gitu ya Iya Masih buka pasang dulu gitu Soalnya kan 2016 Aku masih sekolah di SMK Iya di SMK Masih sekolah SMK Dan pas mulai istiqomahnya Di tahun berapa kira-kira Mulai istiqomah Berjinjang ke tahun 2017 2017 Sampai sekarang Alhamdulillah Semoga sampai Maut memisahkan Amin Amin Iya amin Oke selanjutnya TH5 Kira-kira kan Kalau kita pakai shadar nih Banyak banget challenge-nya Tantangannya Iya Nah Tantangan buat TH5 sendiri Kira-kira pas pertama Awal-awal pakai shadar Bahkan sampai sekarang Kira-kira apa sih Tantangan pertama Pasti lingkungan Kayak lingkungan Pasti ada yang pro Ada yang kontra Jangan kan lingkungan Kita yang kedeket aja dulu Temen Terus keluarga lah Kita kan hidup di keluarga Maksudnya Sejauh apapun kita melangkah Seternama apapun kita di luar Tapi tetep kan kita pulang ke rumah Terus kan Di keluarga aku pun Apa ya Memang Memang Semuanya Ber Apa Berjilp Pake jilbab Semua Kalau aku belum Jadi Aku pertama izin Pakai shadar Tuh Tidak langsung diizinin Kenapa Soalnya Apa ya Soalnya kan aku masih muda Masih remaja Remaja itu Naik turun Maksudnya Masih labi lah Takutnya Kalau keluarga Kayaknya Takutnya Kalau aku mutusin Pakai shadar Terus nanti Sewaktu-waktu Naudzubillah Semana Naudzubillah Aku bisa buka lagi Takutnya Kayaknya keluarga seperti itu Jadi dari sana Aku disuruh sama Sama waliku ya Sama waliku Kebetulan aku tinggalnya Sama abah Abah tuh kakek Sama abangku Itu disuruh Sama memang Sama memang Sama memang tuh Aman ya Disuruh untuk Nyari ilmu Tentang Cadar Adabnya bercadar Itu harusnya Seperti apa Terus aku ditanya Niat kamu pake shadar Itu apa Aku ditanya seperti itu Jadi Challenge-nya adalah Lingkungan sendiri Ya bahkan dari keluarga Tidak mendukung Kenapa nih kira-kira Mau bercadar Gini Kalau untuk motivasi Untuk motivasi Pertama Karena mungkin aku Perempuan Satu-satunya Di keluarga Jadi Pertama kali aku memutuskan Untuk memang Aku Apa ya Bertekad sekali Matang Maksudnya aku tuh Kalau aku mau pake shadar Itu Pas nenekku Meninggal Dari sana Aku memutuskan Untuk Aku mikirkan Sekarang Apa ya Aku Kan kalau Ada ya Ini Kalau perempuan Kalau gak Pake Apa Gak nutup auratnya Mau sebaik apapun Tetep Nanti Kalau kita keluar Tidak menutup aurat Kan kaki itu aurat ya Kalau gak menutup aurat Misalkan keluar Satu langkah kita keluar Satu langkah untuk Ayah kita Kenerakakan Aku gak mau Gak mau banget Gitu Jadi gini Kalau kalian yang Pada yang bilang gini Kan aku Ahlaknya Belum bagus Untuk perempuan Salah satu Ahlak Untuk perempuan Itu nutup aurat Sekarang gini Salah satu Ahlak untuk perempuan Itu nutup aurat Kita udah Nutup aurat Udah nutup aurat Aja dulu nih Kita Ahlak tuh Nanti Terbawa tersendiri Kayak aku Misalkan aku Dulu gak Gak kayak Seperti ini Misalkan Bicara bisa lembut Terus sekarang sama Ikhwan Gak bisa Lihat Ikhwan pun Gak berani Dulu gak Aku dulu di sekolah Sama Ikhwan Aku punya sahabat Laki Ikhwan Dulu aku Pernah Seperti itu Malah ya Jangan dicontoh nih teman-teman Aku pernah pacaran Kan itu berjinjang ya Maksudnya Tidak langsung kita Apa ya Set gitu Apa ya Proses maksudnya Maksudnya itu Pasti semua Yang pake cedar Teman-teman Di luaran sana pun Pasti Pernah ngalamin Hal-hal yang memang Kalau aku sendiri Nyesel gitu Kenapa sih Aku ngelakuin ini dulu Kayak gitu kan Itu kan proses Proses untuk kita Membentuk jati diri ya Banyak nih teh Bukan ismo Pandangan Pandangan orang-orang Tuh kalo Pake Keliat orang yang bercadar Tuh Wah Kesannya kayak Istri teroris gitu kan Banyak yang kayak gitu Nah Kalo pandangan teh Halimah sendiri Kayak gimana Supaya kita tuh Gak terlalu merdulian Hal itu juga gitu Kalo mau bercadar Isis ya Istri soleha idaman suami Iya Iya bener tuh Kita kan Tenernya tuh Yang terus isis ya Iya Kan isis tuh Istri soleha idaman suami Bener Bisa diklesetin juga ya Iya Jadi kalo menurut aku Gini Orang mau bicara apapun Dia gak bakalan tanggung hisaban kita Kita yang Kita yang bakalan dihisab Kita yang akan mempertanggungjawabkan Orang Bicara kayak gitu Emang dia mau Kalo kita buka urat Misalkan Orang bilang Ini apaan sih Kalo aku Kalo kita buka urat Emang dia mau nanggung hisaban kita Enggak kan Iya So Untuk aku Kenapa harus memperdulikan Omongan orang lain Toh Mereka Gak bakalan bantuin kita Di hisaban kita nanti Sekarang kita Cukup Perbaiki diri kita sendiri Cukup kita yang yakin gitu Udah Kalo Ini nih Misalnya Sholat ya Gak pake mau kena Saya sering ngeliat Tapi Dia pake kos kaki Kos kaki yang biasa dipake Dari kegiatan awal Sampai akhir Sedangkan kan Kita tau Kalo misalnya Kita gak bisa ngejamin Kos kaki itu bersih atau enggak Pada saat dipake sholat Nah itu pandangan TH5 sendiri kayak gimana Kalo aku Lebih baik bawa kos kaki 2 ya Soalnya kalo aku Kalo misalkan sholat di luar Itu selalu pake kos kaki 2 Jadi aku bawanya kos kaki wudhu Ini Membuka pikiran sekali Ya bisa jadi opsi Buat temen-temennya Nah kebanyakan nih Risma sendiri ngeliat Orang yang sering bercadar Pake Baju-baju hitam Nah Risma sendiri Pernah penasaran Tentang hal itu Nanya juga Waktu itu Adalah Ahwat Di sekitar Suka bumi Suma tanya Kenapa sih Perempuan tuh Harus pake Baju hitam itu Memang kayak gimana Sunat Atau kayak gimana Hukumnya gitu Terus beliau jawab Ya katanya sih Kalo perempuan tuh Memang Dianjurkan Untuk memakai Yang gelap-gelap Sebenernya Gak hitam juga Gak apa-apa Kayak abu-abu Asalkan Kenapa gak Berwarna Mencolok itu Supaya Tidak menarik Yang bukan mahrum gitu Apakah Bener kayak gitu Iya Saya kan Bunda Sayyidin Fitimazahra ya Putrinya Kangin Nabi Sya Allah Beliau tuh Pake bajunya hitam Ada riwayat Iya Apa ya Lupa ya Allah Soalnya sekarang Semisalkan Akhwat nih Seperti kami Yang pake syadar ya Ini aku Ini aku gak gini Siapapun Semisalkan Sekarang pake baju Yang mencolok Terus Ada bunga-bunganya Kan itu masih menarik ya Kan tujuan kita Yang pake syadar itu Untuk Untuk bersembunyi Bersembunyi Untuk tidak terlihat Maksudnya Sekarang Kalau gitu Kita menutup Hakikatnya untuk dilihat Ngerti gak Ngerti Kita menutup Menutup aurat nih Tapi hakikatnya Untuk dilihat orang gitu Jadi Sekarang Apa ya Bahkan Sekarang Zaman sekarang nih Laki-laki Ikhwan ya Walaupun kita Mas Walaupun kita udah pake Hitam-hitam nih semuanya Tapi tetep Ikhwan Banyak yang ngeliatin gitu Kadang aku suka risih sendiri Kalau diliatin laki-laki gitu Aku Risi maksudnya Diliatin apaan sih Ngeliatin gitu kan Muka gak keliatan Apapun gak keliatan Dan gitu Tapi kok Masih seperti itu Apalagi Kalau kita pake Baju yang mencolok Terus sekarang Pake bunga-bunga Atau itu Atau apalah Pasti mereka tuh Lebih Pasti dari segi warnanya Aja udah menarik Ya enggak Pink Semis Kan gengerli ya Pink tuh gerli gitu Ih kok indah diliatnya Terus Bajunya Kena angin tuh Ngibar gitu Kan lucu ya Jadi Kalau gitu Gimana Kata aku Ya udah mbak Saya bantuin Katanya Oh ya ampun Kata aku Bahkan preman pun Preman nih Dia menghargai Keperempuan yang pake cadar Perempuan yang menutup auratnya Sekarang Kalau misalkan Kita yang pake baju seksi Ini ya Mohon maaf Pake dalam kata anak kutip ya nih Preman Bukannya mau ngebatuin Malah ngegodain Bener gak Ya kan Jadi Kadang aku sudah ditanya Neng panas enggak Katanya Kata aku jawabnya ya Lebih panasan api neraka lah Nanti Ya gak sih Terus Sekarang gara-gara Trend kan ya Masuk ke trend Nah kalau seperti itu Kalau aku menyayangkan sekali ya Soalnya Untuk kami Yang memang berjuang Menggunakan cadar Berjuang nih Dari titik nol Dari sekarang cadar Belum diterima Diterima di masyarakat Kami berjuang disana Itu pake car itu Gak segampang itu Untuk kami Banyak sekali ujiannya Kalau sekarang mereka Bisa misalkan ya Apa ya Di aplikasi Suatu aplikasi Terus sekarang Mereka nyanyi-nyanyi Pake cadar kan banyak ya Terus Iya termasuk di tiktok Banyak yang joget-joget Tapi pake cadar Sangat disayangkan Aku menyayangkan sekali Aku sebagai perempuan yang Pake gitu Aku menyayangkan sekali Soalnya Kami yang menjaga itu Ikut tercoreng Jalan ke surga tuh Udah Kita sholat Tinggal sholat Iya Kalau kita misalkan Naudzubillah ya Kalau kita ke neraka sekarang Kita contohkan Ke perkara apa ya Misalkan kita Beli minuman Kan itu gak boleh haram Minuman harus dibeli gak? Harus lah Mahal gak? Gak tahu juga Itu mahal Ada kan Ada yang tingkatannya Ada yang tingkatannya Ada yang sampai 500 ribu kan Kalau sekarang kita sholat Kita ambil udu air Itu gratis gak? Gratis Kita sholat gratis Gratis juga Gratis Jadi sekarang lebih mahal yang mana Ke neraka apa ke surga? Ke neraka Iya kan Surga tuh murah Cuman peminatnya tuh sedikit Sedangkan kalau ke neraka tuh mahal Tapi peminatnya banyak Dan godannya ke surga tuh teh Iya Pasti Hukum cadar sendiri Sebenarnya kan Berbeda-beda Termasuk Kalau yang saya tahu Madhab Shafi'i Mewajibkan ya? Yang aku tahu nih Yang aku tahu ya Kalau cadar itu Yang aku tahu begini Kalau kita mewajibkan Mewajibkan hukum cadar Kan kita pegangnya Shafi'i Kalau kita mewajibkan Untuk cadar itu sendiri Berarti kita harus Nutup aurat Nutup aurat Seluruhnya Termasuk pakai cadar Kalau kita Kalau kita Hukumnya sunah Berarti kita boleh mengambil Pendapat yang kedua Yaitu Bisa Bisa terlihat Wajah Dan telapak tangan Gitu Jadi misalkan Kalau tete Menghukumnya Ya Allah Cadar kan wajib Untuk perempuan Berarti tete Udah harus pakai cadar Gitu Tapi Risma pernah baca Nggak tahu benar atau enggaknya Di internet pula Kan kalau di internet Kita Agak susah ya Maksudnya kebenarannya Itu pernah baca Yang dimaksud oleh Imam Shafi'i Bahwa aurat itu Eh Yang Ya aurat Yang boleh diperlihatkan itu Mata Muka dan telapak tangan Maksudnya itu ketika Sholat Maksudnya kayak gitu Itu kita Sekarang ambil di Kitab Fiki Safina yang dasar dulu Kan itu di kitab Safina Ada Pembagian aurat Disana memang istri Perempuan yang merdeka Sampai ke Safina Belumnya sampai situ Aku Itu aku Ya baca lah Perempuan yang merdeka Seperti kita ya Yang tidak diperjual Belikan Kita merdekakan Itu auratnya Ketika Di depan Lelaki Ajanabi Ajanabi itu Lelaki yang bukan Mahrum Itu Seluruh Tubuhnya Sedangkan Ketika sholat Itu Seluruh tubuh Kecuali Muka dan telapak tangan Tapi itu dulu Maksudnya Kitab Safina Ada sampai sekarang gak? Iya ada Berarti hukumnya? Sampai sekarang Tapi kan tadi Dari Dari Gendingan Katanya Itu Itu Ini Amat Maksudnya Amat tuh Dari zaman Kan ada auratnya amat Ada Perempuan Perempuan yang merdeka Terus ada lelaki yang merdeka Itu Ada pembagiannya Kecualian bagi Tipe-tipe orangnya Mungkin Kalau laki-laki Sama laki-laki Gini Laki-laki lagi Kan auratnya Dari pusar Sampai Lutut 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 Kalau perempuan Sama perempuan lagi Atau sama mahrumnya Kan itu Dari lutut Sampai Sampai Dari pusar Sampai lutut Kebalik-balik Nah kalau Kalau bagian ini gak? Ini gak Perempuan sama perempuan Itu gak Tapi kita kebanyakan Menutup Soalnya malu Tapi kalau kita nih Mohon maaf ya Ini tuh Apa sih? Paha-paha Paha Kebanyakan dilihatin Ya gak sih? Padahal mungkin itu dosa Padahal itu orat Nah kebanyakan gitu Sekarang masih ada Pembantu Tapi gak sama ya Pembantu Kalau pembantu kan Itu gak dijual Dan dibeli Yang dibayar doang ya? Itu kan Kita kerja Itu mah Bukan diperjual Belikan Tapi aku Kalau lihat wanita Yang ditarim Aku suka nangis sendiri Kenapa? Kenapa? Wanita ditarim itu Gak pernah keluar rumah Kecuali bergerombol Kan? Iya Wanita ditarim tuh Bahkan Aku pernah baca tuh ya Keluarnya hanya tiga kali Ketika Kanak-kanak Ketika nikah Pindah ke mertuanya Dan ketika meninggal Aku Merinding sendiri Ya Allah Ini udah Nyampe ke Waktu Wanya kita Perpisahan Alhamdulillah Dari awal sampai akhir Ternyata Bercadar itu emang Subhanallah sekali Seperti yang kita dengar Tadi dari TH5 Yang mengalami Pasul-pasul Dalam bercadar Saya juga Bener-bener tertarik Cuman Doakan aja ya Kita semua Semoga bisa Sampai ke situ Satu Kata penutup nih Motivasi Buat teman-teman Semua yang mau bercadar Semoga Kalian semua Yang Misalkan Masih orang tuanya Masih Tidak mendukung Aku doain Supaya untuk mendukung Terus lingkungannya Yang belum Belum apa ya Belum menerima Aku doakan Untuk bisa Untuk secepatnya Bisa menerima Terus Pokoknya Aku menanti Kalian semua Untuk Sama-sama kita Memakai Pakaian yang disunahkan Oleh Rasulullah S.A.W Mari kita sama-sama Menurut aurat kita Menjaga Diri kita Kita Gini Orang yang menjaga Itu akan dipersatukan Dengan orang yang terjaga Menjaga Amin Gitu aja deh Pokoknya semangat Untuk kalian Yang masih memperjuangkan cadarnya Dan untuk Teman-teman semua Yang udah pake cadar Istiqamah selalu Semangat selalu Pentang menyerah Dan Jangan pernah goyah Allah Allah Akbar Terakhir Aku mau nanya Orang tua Sama cadar Antara orang tua Dan cadar Pilih mana Kira-kira Aku Andaikan cadar di posisi itu Karena kan Tadi gak di posisi itu Sebenarnya Tapi ada orang-orang Yang di posisi itu Orang tua dan cadar Aku pilih orang tua Ya Masya Allah Ya sama maksudnya Sama pikiran Sama tepat Karena Ya gitu lah Kita bakti sama orang tua itu Hukumnya wajib Semua madhab Memwajibkan Untuk cadar sendiri Itu ada madhab Yang memang Ada yang madhab Yang cadar itu sunnah Oke Makasih TH5 Udah mau Berbagi ke teman-teman Risma Semoga bermanfaat Semoga menjadi Apa ya Ilmu lah ya Yang bermanfaat Bagi teman-teman semua Terima kasih sudah mendengarkan Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh